Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Tentang satu lagi badan usaha Yaitu PT yang didirikan seorang diri Atau sering disebut juga dengan PT perseorangan Atau perseroan perseorangan Baik langsung kita mulai saja Ada lima hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini Yaitu pertama tentang dasar hukumnya Apa yang mendasari PT ini bisa didirikan oleh satu orang Yang kedua kita akan bahas juga tentang syarat dan ketentuannya Kemudian kita akan bahas juga tentang biaya-biayanya ya Biayanya apa saja yang keluar untuk pembuatan PT perseorangan ini Lalu yang ketiga tentang kelebihannya Yang kelima tentu saja tentang kekurangannya Jadi baik-baiknya tentu saja ada kekurangannya Oke kita akan bahas ya Yang pertama dasar hukumnya Dasar hukum dari PT perseorangan ini adalah PT nomor 8 tahun 2021 Dimana ini adalah peraturan baru dari pemerintah saat ini Berdasarkan Undang-Undang Komunis Law ya Atau Undang-Undang Cipta Kerja PT itu dibagi menjadi dua sekarang Yaitu PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih Berdasarkan kesepakatan ya Dimana modal-modal itu ditaruh dalam bentuk saham Yaitu PT yang selama ini kita kenal ya PT umum selama ini kita kenal Lalu yang kedua ada PT perseorangan Yaitu PT yang didirikan hanya satu orang Dengan kriteria PT itu masih masuk kategori mikro dan kecil Jadi dengan berdasarkan PT ini Maka menjadi dasar bahwa PT itu bisa didirikan dengan Dua orang atau lebih Yang kita kenal dengan PT pada umumnya ya Selama ini Atau PT yang bisa didirikan dengan satu orang saja Oke Lalu apa syarat untuk mendirikan PT perseorangan ini Jadi untuk mendirikan PT perseorangan Syarat yang pertama warga negara Indonesia Jadi ya tidak boleh untuk warga negara asing Membuat PT perseorangan ini Lalu yang kedua adalah Dia sudah berusia 17 tahun Dan dicakap hukum Jadi kalau PT biasa itu kan Karena menghadap notaris itu Minimal 18 tahun Maka 18 tahun sedangkan PT perseorangan bisa Umur 17 tahun sudah bisa membuat PT perseorangan ini Yang ketiga adalah Dia membuat surat pernyataan Jadi tidak menggunakan akta notaris Jadi PT perseorangan ini Tidak menggunakan akta notaris Selainkan cukup dengan surat pernyataan saja Selanjutnya untuk modal dasarnya itu Dia harus kategorinya Sesuai dengan bunyi peraturan Peraturan pemerintah tadi Maka Kategorinya Dia harus perusahaan mikro dan kecil Jadi menengah dan besar tidak bisa Jadi kalau mikro itu Modalnya kurang dari 1 miliar Sedangkan kecil itu kurang dari 5 miliar Kalau teman-teman ingin membuat perusahaan dengan modal Kurang dari 1 miliar atau kurang dari 5 miliar Maka bisa menggunakan PT perseorangan ini Lalu yang berikutnya adalah syarat berikutnya Dari modal dasar yang ditetapkan Jadi bebas kita boleh menetapkan modal dasar berapa saja Nah dari modal dasar itu 25% harus disetorkan Nah ini sama seperti PT pada umumnya ya 75% harus disetorkan Setelah itu yang terakhir adalah Surat keterangan tadi diajukan ke Kemenkumham secara online ya Nanti Kemenkumham akan mengeluarkan SK pengesahannya Jadi nanti ada SK pengesahan Mengajukan SK pengesahan ke Kemenkumham Oke Nah Itu saja syaratnya Dan untuk berikutnya Biaya-biaya ya Berapa sih biaya yang untuk menerima persorangan ini Persorangan PT perseorangan ini ya Untuk biaya-biayanya sih berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya Nomor 49 tahun 2021 Itu ada beberapa biaya Yang nanti mungkin jumlahnya tidak saya sebutkan disini Karena nanti bisa saja berubah Jadi teman-teman bisa melihat saja nanti di link deskripsi Untuk berapa biaya-biayanya ya Nanti akan saya sertakan linknya Yang bisa di update kapan saja Oke dan untuk biayanya sendiri Menurut peraturan Menteri Keuangan itu Ada beberapa biaya Yang pertama ada biaya pengesahan Ada juga biaya nanti kalau kita mau merubah anggaran dasarnya Misalnya perubahan anggaran dasar Itu ada biayanya Lalu juga nanti kalau kita mau merubah data Juga ada biayanya Misalnya datanya alamat yang berubah Lalu yang berikutnya juga Ada perubahan jika ingin dibubarkan Itu juga ada biaya-biayanya Di klentuan tersebut Lalu nanti kalau kita mau menarik data Misalnya kita mau ngambil data Sebuah perusahaan perorangan Atau kita ingin menarik data kita Maka itu juga ada biayanya Di situ juga ditetapkan dengan biaya Pemblokiran Jadi kalau nanti PT kita di blokir Itu ada biayanya Terus Nanti kalau untuk membuka blokir pun Nanti ada biayanya Jadi kalau di peraturan menurut ini Ada tujuh biaya Yang nanti jumlahnya berapa teman-teman bisa lihat di link deskripsi Lalu yang berikutnya Kita akan bahas lagi tentang kelebihan Kelebihan dari PT persuarangan ini Tentu saja Yang pertama kelebihannya adalah Pendiriannya lebih mudah Pendiriannya lebih mudah Karena cukup satu orang saja Jadi pendiriannya cukup satu orang Dibandingkan PT umum Itu kan minimal dua orang Yang kedua juga tidak perlu Akta notaris Tidak perlu akta notaris Cukup surat pernyataan saja Itu sudah bisa Kuluh pernyataan di atas matrai Terus yang ketiga itu Tentu saja karena Tidak menggunakan notaris Tentu saja biayanya jadi lebih murah Biayanya lebih murah Yang keempat Sekalipun demikian PT persorangan ini juga punya Kekuatan sama seperti PT Umum pada umumnya Jadi bisa Apa namanya Bisa mengajukan perizinan Bisa mengajukan permodalan Bisa dituntut dan menuntut Bisa juga memiliki aset Seperti itu ya Dan yang keenam Ini juga Yang kelima Ini juga sama Seperti dengan PT Pada umumnya Itu ada Permisahan antara Harta pribadi Dengan harta perusahaan Sehingga Kalau nanti Terjadi sesuatu Misalnya terjadi Pailit Maka yang Pertanggung jawaban Ini sampai harta perusahaan saja Jadi sampai harta pribadi Yang berbeda dengan CP Kalau CP kan Kalau sompeng lolanya itu Nanti kalau terjadi sesuatu Maka pertanggung jawabannya Sampai harta pribadi Tidak hanya Tidak hanya pada harta CP saja Nah ini kelebihannya ya Kelebihan dari PT persorangan Yang terakhir itu Hampir sama dengan PT umum Oke nah Namun Selain kelebihan Tentu saja juga kan Ada kekurangannya ya Nah Kekurangannya apa saja sih Yang pertama Kekurangannya itu Dia modal dasarnya itu Tidak boleh lebih dari 5 miliar Jadi kalau teman-teman Nanti pengen menerikan Perusahaan yang besar Yang misalnya Properti yang membutuhkan Modal lebih dari 5 miliar ya Maka itu tidak bisa Menggunakan PT persorangan Itu harus nanti upgrade Apa nanti Harus menjadi PT umum Atau misalnya Dalam perjalanan Tiba-tiba Modalnya itu bertambah-tambah Dan menjadi lebih dari 5 miliar Itu pun Teman-teman harus upgrade Atau merubahnya Menjadi PT umum Seperti itu ya Dan yang kedua Adalah Kekurangannya lagi adalah Tidak bisa Nambah pemilik ya Karena mungkin Karena satu dan lain hal Kita pengen Bekerja sama dengan Rekanan kita Untuk di satu perusahaan tersebut Itu tidak bisa Jadi tidak bisa Menggunakan PT persorangan Jadi harus merubah lagi Ke PT umum ya Jadi kalau teman-teman Pengen lebih dari Satu orang pemiliknya Maka itu Tidak bisa PT persorangan Dan yang ketiga adalah Terkait dengan Laporan keuangan Jadi kalau PT umum itu Laporan keuangan itu Biasanya setahun sekali Atau ke perpajakan saja Sedangkan PT persorangan ini Ada selain perpajakan Ada juga Apa namanya Kewajiban lapor ke Kementerian Ya Jadi laporan ini Dilakukan per 6 bulan sekali Laporannya di Dalam bentuk Raca Lalu laporan di laba Dan laporan Apa namanya Kas perjalanan Saat ini ya Raca ini Laca atau posisi keuangan Ya Posisi keuangan Raca Laporan di laba Dan posisi keuangan Saat ini itu Harus dilaporkan Per 6 bulan Oke Nah Kalau menghanya sendiri Ada sanksi Jadi kalau ada sanksi Kalau semua tidak melaporkan Apa saja sanksinya Yang pertama Kalau kita telat melaporkan Akan ada surat peringatan pertama Lalu kalau semua 3 bulan Dari surat peringatan pertama Itu kita tidak Juga Melaporkan Maka akan ada Surat peringatan kedua Kalau surat peringatan kedua Dalam 30 hari Kita tidak juga Membuat laporan Maka dalam 3 bulan tersebut PT kita akan Dibekukan dari fasilitas Yang ada Jadi akan di Freeze PT-nya Jadi PT-nya dalam keadaan Statusnya Non aktif Seperti itu ya Sehingga tidak bisa digunakan Tentunya kan Jadi untuk PT persorangan ini Kita cenderung harus lebih rapi Dalam soal laporan keuangan Nah Kalau nanti sudah dibekukan Dalam 5 tahun Dibukukan Itu ada Sanksi terakhir Sanksi terakhir Kalau dalam 5 tahun Juga tidak diaktifkan Maka PT persorangan Sesuatu akan dicabut Badan hukumnya Nah mengenai laporan keuangan ini Kalau teman-teman Menggunakan jasa kami Kami nanti akan Berikan juga ya Konsultasi dan draftnya Bagaimana cara Apa namanya Memberikan laporan keuangan Untuk PT persorangan ini Jadi kita nanti bisa Kita akan berikan draftnya Sehingga teman-teman akan Jauh lebih paham Oke Itu saja Mengenai Cara pendirian PT persorangan Semoga bermanfaat Jika teman-teman Menggunakan Bantuan kami Teman-teman bisa mengunjungi Web kami Di jasa legalitas Bandung.com Atau legalitas Tepang.com Terima kasih banyak Sukses terus buat Anda semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax